Dan Pak Bersanto membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono dan Suharto Abdul Majid, yang juga akan bergabung dialog hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam, Pak Ketua KNKT. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak-Bapak sudah bergabung dalam AIN Newsore. Oke, Pak Suryanto, saya ke Bapak terlebih dahulu, apakah ada temuan baru, Bapak, dari peristiwa jatuhnya pesawat ini? Karena informasi terakhir masih mencoba mencari tahu bagaimana komunikasi terakhir ya, dengan bandara. Iya, untuk temuan baru, kita belum ada, Mbak. Cuman nanti untuk ketemu dengan petugas air traffic controller, kita mungkin besok atau besok lusa. Schedulnya oleh teman-teman dibikin seperti itu. Jadi, saat ini kita masih fokus dengan data-data yang sudah kita collect saja, seperti logbook, terus COPE-COPR-nya pesawat. Oke, berarti masih menunggu informasi lebih lanjut. Kalau dari Pak Soeharto sendiri, bisa dijelaskan kepada kami dan juga kepada pemirsa di rumah, sebetulnya SOP untuk pesawat itu bisa terbang atau lepas landas, sebetulnya seperti apa ya, Bapak? Ya, baik Mbak Anggi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan fina lilai wa'i ma'iru jiwun ya, turut prihatin dan bertugas cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ya, tiga penumpang pesawat latih ya. Ya, ini adalah peristiwa yang apa namanya, yang tentu saja membuat kita prihatin ya. Ya, terkait dengan SOP itu sudah menjadi standar internasional dalam pererbangan ya, baik pererbangan komersil maupun pererbangan latih apapun itu, itu sudah ada SOP sedemikian serupa, yang memang tentu saja itu sudah harus ditaati ya oleh dunia pererbangan ya, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu Mbak Anggi. Baik, berarti sebetulnya kalau dari Pak Soeharto sendiri masih dalam proses investigasi, sama seperti yang sedang diceritakan oleh Pak Suryanto sendiri? Ya, prinsipnya seperti itu. Karena kan kita tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh. Ya, memang harus mendapatkan data yang akurat, yang lengkap, ya, sehingga nanti di dalam penanganan dan pengambilan keputusan berikutnya, itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ya oleh pendapatan internasional. Makanya KNKT memang harus bekerja di samping, ya tentu saja harus sigap cepat, tetapi dia juga harus dalam pengetahuan harus hati-hati, harus dapat mengumpulkan data dengan selengkap-lengkapnya dan seakurat mungkin. Karena memang sebetulnya kan begitu peristiwannya terjadi, memang cuaca lagi tidak baik. Namun kita juga masih menunggu proses investigasi seperti apa? Apakah ada human error atau mungkin ada kendala dari masjid sendiri? Untuk Pak Suryanto sendiri, sebetulnya berapa lama waktu untuk investigation planning, Bapak? Biasanya kalau untuk menemukan penyebab kecelakaan pesawat itu? Belum tentu, enggak mesti mbak. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, seperti dulu. Siling air itu karena baca black box-nya sangat sulit, kita sampai 3 tahun atau 3 tahun setengah baru selesai. Tapi kalau yang simpel-simpel ya kita bisa sempatnya seperti waktu itu datanya lengkap, Sriwijaya kita bisa selesai dalam waktu 1 tahun atau bahkan kalau kasusnya lebih simpel lagi bisa, kurang dari 1 tahun. Betul bahwa pesawat milik Indonesia Flying Club ini tidak memiliki kotak hitam atau black box, Bapak? Ya memang untuk pesawat dengan ukuran segitu di bawah 5.700 kilo, itu tidak diwajibkan memiliki black box. Dengan tidak adanya black box, Bapak Soeharto, apakah bisa menginvestigasi dengan lengkap penyebab kecelakaan ini? Karena informasi tentunya tidak bisa didapat dengan lengkap, begitu. Oke, pada dasarnya setiap insiden ataupun eksiden itu harus bisa diinvestigasi ya, dengan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Dan justru ini saya kira kesempatan kalau tadi dikatakan bahwa untuk pesawat jenis latini yang tadi di bawah 5.700 kilo itu tidak katalah tidak punya atau tidak diwajibkan black box, justru ini ke depan Pak, ini satu tantangan, satu peluang. Kita harus bisa menyampaikan atau mengusulkan bahwa pesawat dengan kategori apapun, saya kira ini harus punya black box, gitu ya. Karena ini penting untuk mendapatkan data-data yang tentu saja yang lebih akurat, begitu. Karena kalau menurut saya, kita tidak melihat soal kata-kata besar kecilnya, kategori pesawatnya, jumlah penumpangnya banyak atau sedikit. Tetapi ini kita menyakut masalah dunia perbangan ya, dunia perbangan dan tentu saja di kita ini kan dunia perbangan sekarang sudah sedang bertumbuh begitu ya. Terbukti ini kan pesawat tadi sudah mulai, kata-kata sudah mulai banyak mengudara dan tentu ketika mengalami masalah-masalah seperti ini, kita harus memiliki black box atau semacam black box yang bisa mengungkap dengan lebih akurat, dengan lebih lengkap. Saya kira kita sangat memerlukan itu. Iya, betul. Dan dengan tidak adanya black box, apakah masih bisa melengkapi proses pencarian informasi dan juga investigasi lebih lanjut, Bapak? Ya, pada dasarnya bisa. Tetapi kan tentu saja tingkat akurasi dan kecepatannya juga tentu berbeda ketika kita atau pesawat itu memiliki black box, gitu kan. Tadi dikatakan sampai lama loh. Nah ini kan kalau lihat kejadian ini kan pesawat latih dan relatif ya maksudnya ada di depan mata kita gitu jatuhnya ya, sehingga bukan misalkan jatuh di laut dan sebagainya gitu kan ya. Sehingga kalau ada black box itu kan akan lebih mempercepat proses investigasi, sehingga akan diketahui apa faktor-faktor penyebabnya. Iya. Pas Urianto sendiri ada informasi terakhir nggak Bapak? Bagaimana posisi pesawat terakhir di momen-momen kritis, kemudian komunikasi antara pilot-co-pilot dengan bandara Halim dan lain sebagainya? Ada informasi Bapak? Ya, seperti yang sudah disampaikan di media-media bahwa terakhir si pilot menyampaikan media-media tiga kali terus terputus. Jadinya kan media-media itu diikuti reason-nya apa, masalahnya apa. Tapi belum sempat disampaikan masalahnya, sudah terputus. Dengan adanya upaya pendaratan darurat, yang informasinya juga kami dapatkan dari media, namun gagal, ada mungkin prediksi dari Pak Suryanto sendiri Pak, apakah memang ini pendaratan darurat karena kemungkinan dari mesin, atau karena memang cuaca yang tidak baik begitu? Alasan apa yang menjadi pilot menuju ke lapangan itu, tapi kita belum bisa memastikan. Cuman, kalau apapun pesawatnya masih bisa digendalikan dan dengan cuaca sejelek apapun dalam kondisi yang ada, tidak mungkin dia melakukan pendaratan darurat, karena pendaratan darurat itu resikon juga besar, Mbak. Jadi dia lebih aman kalau berusaha terus ke Pondok Cabe, karena dari posisi itu ke Pondok Cabe, mungkin penerbangannya sekitar 2-3 menitan lah. Kalau Pak Soeharto sendiri melihatnya gimana Pak, ada tanggapan nggak Pak? Dengan adanya upaya untuk melakukan pendaratan darurat, kemudian tidak berhasil, dan informasinya juga apakah memang ada kesalahan teknis? Informasi yang kami dengar, ban tidak keluar, atau lain sebagainya begitu? Pertama kan kita hanya bisa menduga, karena kan kita belum mendapatkan data yang sebenarnya, tetapi memang dari protokol atau prosedur yang dilakukan ada indikasi kuat bahwa dia memang ada sesuatu, sehingga dia akan, ini sudah pilot seperti itu, dia akan mencari satu upaya untuk melakukan pendaratan darurat. Syukur-syukur kalau di daerah situ ada satu, apa namanya, informasi, misalnya ada sungai misalkan, itu juga akan mereduksi untuk tingkat crash yang tentunya relatif lebih, diharapkan lebih baik, dibandingkan kita melakukan pendaratan di tempat, apa namanya, aspal atau daratan, kan gitu, dengan mengurangi resiko, kan begitu. Masalahnya kan, ya kita nggak tahu sekali lagi, ya kan, jadi kalau saya kira itu ada indikasi upaya bahwa si pilot berusaha untuk mencari pendaratan karena ada problem, ada sesuatu. Iya, dan mengingat ini kan sebetulnya adalah pesawat latih, begitu ya Pak Suryanto dan juga Pak Soeharto, artinya bahwa pesawat ini memang tidak dipergunakan untuk komersil, begitu. Apakah memang sudah layak terbang atau dioperasikan atau bagaimana ya Pak? Mungkin dari Pak Suryanto dulu boleh ditanggapannya Pak? Iya, gini Mbak, pesawat itu bisa dipakai untuk sebagai pesawat latih, bisa dipakai untuk sebagai pesawat hobi, bisa juga dikomersilkan, meskipun penumpangnya satu, kalau itu berbayar, artinya itu penerbangan komersil. Selama penumpangnya tidak berbayar, meskipun 737, kita punya private, dan penumpangnya tidak berbayar, ya bisa dikatakan penerbangan itu penerbangan untuk private, gitu Pak. Jadi, meskipun satu orang pun penumpangnya, kalau itu berbayar, ya itu kita kaderikan sebagai komersil. Nah, izin operasinya akan berbeda dengan komersil dan dengan yang private, Mbak. Oke, kalau dari... Tinggal penggunaannya dari pesawat itu untuk apa, Mbak? Kalau dari Pak Soeharto ada tanggapan, Pak? Iya, pada dasarnya tadi tergantung dari pihak kata-kata yang menyewa atau mengoperasikan, ya. Ya, sepanjang itu memang nanti kita lihat memang ada izin-izinnya, ya, saya kira dari sisi itu tidak ada masalah, ya. Dari sisi itu masalah, termasuk nanti kan bisa kita lihat disamping dari kelaikan sudah pasti. Kemudian dari tadi, dari izin mengoperasikan pesawat, dan juga nanti ada dokumen flag plane, dan seterusnya. Nah, itu akan kita cek betul, ya kan. Dan saya kira nanti KNKT kan nanti akan lebih fokus ke masalah investigasinya, itu kan. Jadi, akan lebih kesanat. Oke, dan berarti sementara ini kita memang masih menunggu bagaimana nanti proses investigasi lebih lanjut. Selain alat-alat atau mesin-mesin dari pesawat sendiri, bahwa pilot maupun copilot yang berhak untuk menerbangkan, baik itu pesawat latih maupun pesawat komersil, sebetulnya memang sudah perlu melakukan proses filterisasi sehingga layak untuk membawa pesawat itu terbang, atau memang seperti apa ya, Bapak? Untuk SOP sih, sebenarnya kembali lagi kepada SOP, selain mesin, tapi juga kepada human yang membawa pesawat itu untuk beroperasi. Pak Suryanto? Oh, iya, Mbak. Jadi, memang selain pilot punya lisens, dia juga harus rating untuk pesawat yang akan dibawahnya. Jadi, kalau si pilot ini memang dulunya instruktur di Bandung yang memegang pesawat ini sebagai pesawat latih. Tapi, setelah itu berpindah tangan, dioperasikan di Indonesia Flying Club, menjadi pesawat private, Mbak. Tapi, lisensinya, di pilot ini pasti mereka memiliki lisens yang memang valid untuk menerbangkan pesawat ini. Iya, memang human error bisa terjadi, cuaca juga bisa jadi penyebab. Betul bahwa masih terlalu dini untuk kita menyimpulkan atau mengetahui apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Kami tentunya masih akan terus menunggu bagaimana proses investigasi nantinya akan berjalan. Terima kasih sekali, Pak Suryanto dan juga Pak Soeharto untuk waktunya. Selamat malam, selamat beraktifitas kembali. Iya, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.